Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel Bagus Gambar Kali ini aku akan mencoba menghitung luas area di AutoCAD versi 2017 Di sini sudah ada 3 bentuk yang telah aku buat ya Bentuk pertama adalah bentuk persegi Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk segitiga Dan bentuk yang ketiga yaitu bentuk tak peraturan Oke ya, dan langkah awal pastikan bentuk yang ada di sini Itu menggunakan polyline Atau menggunakan garis yang saling terhubung ya Untuk mengetahui itu adalah polyline maupun bukan Kita bisa geser mouse kita kayak gini Tinggal tempelin aja Nanti di situ ada keterangannya ya Kalau tertulis line berarti itu adalah hanya garis Bukan polyline Sedangkan kalau polyline kayak gini Nah tertulis polyline ya Dan untuk menjadikan line ke polyline Kita bisa gunakan fitur join Kayak gini Kayak gini, join ya Kemudian enter dan kita pilih object Kita pilih keempat ini Kayak gini Kita coba lagi ya Tempel kayak gini Nah, sekarang sudah berbentuk polyline Dan kita coba menghitung luas areanya terlebih dahulu Di sini aku menggunakan ukuran satuan inci Untuk mengetahui satuan ukuran Kita bisa gunakan perintah DWG units Kayak gini Enter Dan di sini Ada keterangan angka 1 inch ya Jadi aku di sini menggunakan satuan inci Oke ya teman-teman Kemudian setelah kita mengetahui ukuran Kita langsung aja menghitung luas area Caranya kita klik bentuk yang akan kita hitung Kemudian klik kanan Kita pilih properties Nah, di sini ada beberapa keterangan ya Bentar aku keser dulu Nah, di sini ada tulisan area Yaitu 100 Apaikan black 4 angka 0 di belakang titik ya Ini adalah toleransi ya Jadi luas areanya yaitu 100 Dan kita buktikan secara manual ya Apakah petul bentuk persegi ini adalah Luas areanya 100 inci persegi Kita buktikan aja dengan cara manual Pertama Kita ukur dulu panjang dan lebarnya Nah Kayak gini ya teman-teman Dan ini untuk panjang adalah 10 inci Sedangkan lebarnya adalah 10 inci Sedangkan kalau luas area bentuk persegi Sedangkan kalau luas area bentuk persegi itu adalah panjang dikali lebar Jadi 10 dikali 10 adalah 100 inci ya Oke ya Jadi Ini adalah ukuran areanya yaitu 100 inci Oke Dan kita coba lagi pada bentuk segitiga Kayak gini Karena ini sudah berbentuk polyland Jadi kita tidak usah merubahnya ya Kayak gini Dan disini adalah Luas areanya 25 inci Oke ya Ini tidak perlu kita hitung Karena tadi sudah akurat ya Kemudian ada bentuk tab peraturan disini Kita coba menghitung lagi Klik kanan propertis kayak gini Dan luas area ini adalah 169,66 sekian inch persegi Oke ya Jadi cukup gampang kan dipahami Pertama adalah kita harus Memastikan bahwa garis ini Atau bentuk ini adalah polyland Kemudian langkah kedua Kita pastikan satuan yang kita harapkan ya Disini adalah satuan inch Kemudian yang ketiga Tinggal klik kanan propertis kayak gini Sudah ada areanya Oke mungkin sekian aja video tutorial kali ini Terima kasih Sampai jumpa kembali